Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bapak Ibu penonton dapur subuh Hai ini suasana rumah kami di salah satu perumahan di Makassar ini sederhana sekali ini ruang tamunya ukuran berapa ya tiga kali Hai tiga kali lima lima setengah meter ini tiga kali lima setengah meter lantainya itu granit ukuran 60 kali 60 dindingnya menggunakan hebel bisa dilihat teman-teman ini sudah di percantik ala kadarnya bisa dilihat ini gordennya teman-teman bisa dilihat di beberapa video kami sebelumnya itu bagaimana untuk pertama kalinya saya memasang gorden beli bor beli gorden sampai beberapa kali salah ukuran seperti inilah hasilnya ternyata gorden harganya mahal juga baru saya tahu seperti ini ini dua layar Hai dilapis putih di depan seperti ini bisa dilihat terus lapisan keduanya itu menggunakan yang ini kayaknya tebal sih nggak tahu apa mereknya kalau sini tebal ini sebor semua saya beli bor sendiri kemudian dibor sendiri teman-teman kita bisa dilihat modelnya seperti ini terus sebagai pemanis ruangan itu kami beli kemarin meja tiga-tiga ini kurang 60 kali 60 terus mungkin 60 kali 120 tiga meja dengan ini itu harganya berapa kemarin 1,2 sekitar 1,4 di informa terus ada sofa bed ini kami yang bali yang tebal begini kayak plastik kayak joko mobil itu harganya berapa 1,9 1,9 kenapa karena supaya tidak terlalu berdebu gampang dibersihkan sekali lap langsung bersih kalau yang model kain atau ada bluedro itu susah membersihkan terus sebagai pemanis ada bantal sofa itu dua warnanya hampir sana ada dengan gorden ini harganya satu berapa kemarin 200 ribuan 250 satu emang sih lembut lembut sekali agak mahal sih terus disini pemanisnya ada ada bunga imitasi terus saya beli frame simpang foto-foto keluarga ini foto anak saya yang sulung kemudian ini foto keluarga teman-teman ini harganya 25 ribuan ini bunganya 25 ribu kayaknya ya sekitar 25 ribuan seperti inilah pemanis ruangnya terus ini juga ada ada jam dinding ini harganya berapa kemarin ya di apa ya di apa ya di ya perbatasan gua makasar di hertasning ya seperti ini saya tidak tahu apa namanya terus ini juga bunga plastik terus frame ada jam dinding ini harganya berapa kemarin 88 ribu ini masih ada plastiknya belum kami pasang belum digantung karena selupa bawa bor ya maunya kita bor disini pas di atasnya TV segaris dengan ini nanti segaris dengan gording disini ini kesih kecil kesih suaranya tuh nah ini teman-teman kalau lantainya granit terus ada juga karpet merah bermotif bunga-bunga ini di tempat di berbaring sambil nonton TV disini ini harga karpetnya berapa kemarin harganya 100 ribuan sampai 200 ribu terus ini rak tv ini harganya 1 juta rak tv nya 1 juta sekiranya tidak sampai 1 juta apa ya rak tv oh 1 juta nya ini multifungsi teman-teman banyak storage nya banyak arak nya ini ada penutup bacanya jadi laptop laptop tas tas laptop itu kita simpan disini luat terus tv nya ini tv android android tv 32 inch ini produk xiaomi ini tipenya pene koka ya koka ini android tv itu harganya 2,8 sekitar 2,8 terus dipakaikan antena dalam ini saya beli harga 50 ribuan cuma gambarnya sih menyemut mau agak tinggi sih tapi saya lebih suka tapi saya lebih suka mengkoneksikan tv ini dengan koneksi internet saja biar gambarnya lebih bagus disini ada colokan listrik 2 ini sambungannya turun saya sambungkan ke belakang sini teman-teman masuk disini berantakan sih dilihat karena banyak yang ngecas cas hp dan sebagainya dindingnya masih polos belum ada ornamen apa-apa belum ada cuma saya suka rumah ini ini tinggi selingnya tinggi sekitar ini lebih 4 meter mungkin 4,5 meter sampai 5 meter tingginya terus di atas pintu itu bisa pakai kangerang nyamuk tapi tetap aja sih nyamuk masuk ya daun pintunya bagus ini kayu bayam daun pintunya terus kusengnya juga ini kayu bayam teman-teman ini selet aslinya ini kayu bayam kemudian dicet ini juga dindingnya apa jendela kuseng jendela daun jendela juga kayu bayam bukan kayu jati tapi bayam seperti inilah tampilannya sederhana sekali bisa dilihat jadi langsung dari orang tamu langsung masuk ke dapur di dapur di dapur seperti ini cahaya masuk meskipun ditutup pintu cahaya tetap masuk karena di atas pintu dan jendela ada kaca kaca besar itu ukurannya berapa ya lebar 50 cm mungkin 60 cm ini besar sekali meskipun di depan ini kita kanopi kita pasang kanopi di atas sini teman-teman tapi kanopinya itu dibawanya kaca ini ya jadi cahayanya itu tetap tetap masuk tetap terang karena kanopinya kita simpan di di bawanya lubang itu ini kanopinya free dari developer yang kanopi di atas karpot ini itu free dari developer yang di atas ini itu sekitar 3 kali 4,5 meter itu free dari developer kalau yang di teras atas teras ini itu kita pasang sendiri itu biayanya kemarin sekitar 2 jutaan 2,5 juta jadi yang sampai sini yang kesini itu free developer kemudian yang kesini kita buat sendiri itu biayanya semua sekitar 2,5 juta garasinya muat satu mobil satu motor kalau depan ini sampai disini teman-teman batasin ya cuma sampai disini kalau yang kesini itu kita buat sendiri seperti inilah ruang tamunya sederhana jangan juga terlalu banyak barang karena memang ukurannya kecil lebarnya itu 3,5 meter panjangnya 5,5 ya panjangnya 5,5 cukup ada rang begini satu ada tv mantap lah aduh 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 oke terimakasih banyak sudah menonton mudah-mudahan memberikan informasi teman-teman bisa bergabung disini Depan ini ada lagi persiapan perumahan Ini masih banyak yang kosong Di depan sana juga ada yang siap dipasarkan Ini mobil kita simpan di depan Karena habis dicuci tadi Oke terima kasih sekali lagi Mudah-mudahan memberikan informasi Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau hal-hal yang menyinggung Jika lagi mohon dimaafkan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang kita udah tahu capo